Hai Nah untuk ukurannya sendiri ini mame ya mame bonsai ya Nah ini juga sama ya jadi di beberapa bagian ranting masih terlilit oleh kawat Halo ketemu lagi dengan saya di Alisa Ramadhani channel Nah di video kali ini saya akan mengajak teman-teman YouTube untuk melihat dan mengenal bahan bonsai dan bonsai sakura mikro Nah jadi kita lihat satu persatu ya seperti apa bahan bonsai dan bonsai sakura mikronya Nah jadi dari awalnya sendiri ini berawal dari stek batang ya Nah seperti ini Nah jadi sakura mikro ini cara memperbanyaknya bisa dengan cara stek batang seperti ini Jadi ditancapkan saja kemungkinan besar dia bisa hidup Apalagi batang yang masih mudah seperti ini Nah untuk bunganya sendiri dia berwarna merah muda seperti ini Nah nanti ketika berbunga seperti ini rontok kemudian dia keluar buah Nah yang buahnya ini yang mentah berwarna hijau sedangkan yang sudah matang dia berwarna merah Nah untuk bijinya sendiri itu bisa disemai juga ya Jadi selain dengan stek batang bisa juga dengan cara cangkok dan bisa juga dengan cara semai bijinya Nah jadi ini masih bahan stekan Dan yang satunya ini Jadi ini hanya gerak dasarnya saja ya seperti ini Jadi hanya dibuat lakukan Dan di bagian ujungnya ini masih di loss Nah nantinya ini akan dikasih pot tambahan di bagian bawahnya Jadi ketika akar tembus ini otomatis perkembangan yang diatasnya juga akan lebih cepat Nah jadi seperti ini buahnya sakura mikro Jadi ini buah yang masih mentah Nah jadi setelah dari bunga seperti ini kemudian dia rontok Nah terus mengeluarkan buah seperti ini Dan ini yang masih mentah berwarna hijau Nah sekarang kita geser ke sebelahnya Nah jadi ini bahan bonsai juga ya Jadi sudah mulai kelihatan bonsai ya Nah seperti ini Nah untuk ukurannya sendiri ini mame ya Atau ukuran kecil Nah seperti ini daunnya Nah perbedaan daunnya bisa dilihat ya dengan yang ini ya Nah ini masih lebar seperti ini Nah yang sudah di bonsai jadi mengecil seperti ini Nah ini batang bagian bawahnya seperti ini Jadi dia beralur ya Nah yang ini luka atau sayatan sengaja dibuat Jadi nanti ketika dia menutup kembali untuk menampilkan kesan tuanya Nah untuk perhantikannya sendiri ya seperti ini Nah sebelum lanjut melihat videonya Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari Alessa Ramadhani Channel Nah daun yang muda seperti ini Dia berwarna hijau Nah sedangkan daun yang tua dia berwarna hijau tua Nah sekarang kita geser ke sebelahnya Nah jadi ini sebelahnya sama juga ya Sarkura Mikro Nah jadi ini ukurannya ukuran small Nah bisa dilihat seperti ini ya Nah jadi untuk ini media tambahan ya Jadi untuk menyesuaikan ketika dia dipindah ke pot ceper seperti ini Nanti ketika sudah cukup lama Dan akarnya juga cukup kuat Ini nanti yang di bagian atas ini dilepas Jadi hanya tersisa pot bagian bawahnya saja Nah bisa dilihat disini ada kawat ya Jadi ini untuk mengikat Jadi biar tidak rubah posisinya Karena potnya ceper ya Jadi harus diikat di bagian sininya Nanti ketika kuat Ini bisa dilepas kembali Nah seperti ini karakter batangnya ya Jadi dia beralur Berwarna abu keputihan Nah ini Beberapa ranting masih terikat oleh kawat ya Karena belum mulai termakan Jadi nanti ketika batangnya sudah mulai termakan oleh kawat Ini bisa dilepas kawatnya Dan biasanya dia meninggalkan bekas kawat Nah itu makin lama dia akan menutup kembali Jadi dapat kesan tuanya Nah ini bunga sakura Berwarna merah muda Nah ini calon bunga ya Atau bunga yang belum mekar Jadi seperti ini Nah ketika ini Kemudian dia seperti ini Jadi agak besar dia bulatannya Dan setelah ini Baru mekar seperti ini Nah dan yang ini Ini calon bunga ya Jadi ini Sekalinya berbunga Dia akan terus berbunga terus ya Selama media tanamnya subur Nah untuk media tanam ini Menggunakan pasir malang ya Seperti ini Nah untuk pupuknya sendiri Ini decastar Cuman ditimbun ya decastarnya ya Nah kalau teman-teman Susah nyari decastar Bisa juga menggunakan pupuk kandang Pupuk kandang kambing itu Bagus kalau menurut saya juga ya Nah jadi dari Bahan seperti ini Ini bahan setekan Ini sudah saya pindah ya Ke polybag Saya juga ada Ada beberapa bahan Setekan Cuman masih dikumpulkan Di satu tempat Belum dipindah ke polybag Seperti ini Nah ini Hanya gerak dasarnya saja ya Jadi seperti ini Di bagian ujung-ujungnya Masih memanjang Nah dan yang ini Sudah mulai terbentuk ya Dan sudah mulai rapat juga Jadi ini sudah Sering di pruning Beberapa kali ya Seperti ini Nah untuk ukurannya sendiri Ini mame ya Mame bonsai ya Nah ini juga sama ya Jadi di beberapa bagian Ranting Masih terlilit oleh kawat Nah yang ini Sudah mulai Kelihatan Bentuknya ya Bisa dibilang sudah Jadi bonsai Kalau menurut saya Nah mungkin Sampai disini saja ya Terima kasih Sudah menonton Saya Harsan Sampai ketemu Di video selanjutnya Sampai ketemu